Intro Viral di media sosial terjadi penganiayaan terhadap ibu rumah tangga yakni maya bulan dari warga kompleksasana patra blok 2 pelaju darat palembang yang terjadi di jalan tegal binangun lorong tiga saudara kesamatan pelaju palembang penganiayaan itu dilatar belakangi masalah menagih hutang dan video penganiayaan itu telah tersebar di media sosial dengan durasi kurang dari 10 detik nampak memperlihatkan seorang pria yang memegang parang panjang memaki-maki seorang wanita lalu dia mengayunkan parang panjang itu ke arah korban dari keterangan video itu juga dituliskan bahwa permasalahan tersebut didasari hutang dari pelaku yang belum dibayar ke korban Ketika dikunjungi di rumahnya di kompleksasana patra blok 2 pelaju darat palembang akibat kejadian tersebut korban maya mengalami luka bacot di bagian belakang telinga dan tangan akibat ayunan parang dari pelaku inisial F Korban pun telah membuat laporan ke sentra SPKT Porestabus Palembang Maya bermasuk menagih hutang kepada Kori Hidayati yang memakai namanya untuk meminjam uang di bank sebanyak 5 juta rupiah Kemudian dia juga tidak senang saat itu pelaku yakni F langsung keluar rumah dengan membawa parang panjang sambil mengursir Maya yang saat itu datang bersama salah satu anaknya Sementara itu kasat reskrim Porestabus Palembang Kompoltri Wahyudi mengatakan laporan korban sudah diterima di SPKT Porestabus Palembang dan tengah dalam penyelidikan unit reskrim Tim Liputan Sumsel ADTV melaporkan Terima kasih telah menonton